Terkait viralnya, riset akan ada tsunami setinggi 20 meter di selat Jawa. Stasiun Meteorologi Maritim Lampung meminta masyarakat agar tetap tenang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Andi Cahyari. Pulau Jawa dikabarkan memiliki potensi terkena tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa. Bahkan gelombang lautan raksasa tersebut diperkirakan hanya butuh waktu selama 20 menit untuk sampai pinggir pantai. Menanggapi riset ini, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Andi Cahyari mengatakan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan tersebut. Ia berharap hasil riset ini dapat dijadikan sebagai peringatan untuk menambah kewaspadaan terhadap bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Ketika ditanya terkait kondisi gelombang di pesisir Lampung, Andi menjelaskan bahwa 3 hingga 4 hari ke depan akan ada gelombang dengan ketinggian 3 hingga 5 meter. Terutama di pesisir Barat dan Timur Lampung. Berita tentang potensi terjadinya ketinggian gelombang hingga 20 meter atau tsunami yang disebabkan oleh adanya peluang megatras di bagian selatan Jawa itu adalah hasil kajian para pakar. Tentunya ini bukan pertama kali, kan sudah sering berkali-kali juga beberapa pakar baik dalam maupun lagi mengkaji itu. Nah BMKG dalam hal ini mengapresiasi apapun bentuk kajian dan riset itu dengan dasar untuk dijadikan mitigasi bencana saja. Namun pada intinya gempa tidak bisa diprediksi. Artinya kita tetap mengapresiasi. Nah masyarakat tentunya harus lebih bijak. Itu dijadikan semacam warning untuk peringatan saja untuk lebih waspada, meningkatkan kewaspadaan dalam mitigasi bencana. Bagi para nelayan Lampung diharapkan untuk terus mengecek laman situs BMKG Lampung guna mengetahui update terkini keadaan angin dan gelombang yang terjadi di perairan Lampung. Dari Kota Baru Lampung, Putri Purnama, Metro TV